Oke di video kali ini kita akan membuat sebuah mobil-mobilan miniatur truk oleng dari kardus Untuk sebelumnya kita pernah membuat mobil bistelolet, mobil tank dan juga mobil lainnya Untuk pembeliannya bisa melalui toko kita Nah untuk pembuatannya ini kita gunakan terutama adalah kardus untuk mobilnya ini Setelah itu kita gunakan origami, kita gunakan sandal untuk rodanya Liddy untuk sandal ini sebagai rodanya Dan juga pelengkapnya disini kita butuhkan alat gunting, penggaris, pidol, karet Nah disini kita gunakan pasti lem dan juga pilok untuk mewarnainya Oke jadi seperti apa cara untuk pembuatan ini? Langsung kita ke tutorial videonya, let's go! Oke jadi sebelum kita bentuk seperti ini, akan kita bentuk dulu dua ukuran Ukuran yang pertama adalah 36 x 44 cm Oke seperti inilah kira-kira Ini kita gunting Nah ini dia ukuran 36 x 44 cm Sekarang kita bentuk lagi yang kedua ukuran 22 x 28 cm Oke ini dia seperti ini ukuran 22 x 28 cm Ini adalah untuk bentuk bak truknya yang di belakangnya Nah setelah sudah kita bentuk 22 cm ini 22 cm ini akan kita bagi menjadi 5 cm, 12 cm, dan 5 cm Kita akan ukur dengan penggaris seperti ini ya Jadi disini akan kita lipat nantinya Untuk yang 28 cm kita bagi lagi 5 cm, 12 cm, 8 cm, dan 2,5 cm Oke ini kita garis ya Ini akan kita garis untuk lipatannya Oke disini akan kita lanjutkan terlebih dahulu Sampai selesai ya Kira-kira kita lanjut yang disini Nah jadi yang 28 cm ini kita bagi jadi 5 cm, 12 cm, 8 cm, dan 2,5 cm Total 28 cm Sekarang yang 22 cm juga kita buat garis seperti ini Nah kira-kira seperti inilah Ini 28 cm, 28 cm, 22 cm, 22 cm, dan 2,5 cm Nah jadi seperti inilah untuk pembuatan garisnya Nah 28 cm ini kita bagi menjadi garis seperti ini Ini akan kita gunakan garisnya ini sebagai lipatan Nah ini bisa kalian screenshot ya ukurannya seperti ini Setelah sudah seperti ini disini akan kita gunting bagian yang disini Ini akan digunakan untuk lipatan Jadi kita gunting Jangan salah untuk bagian yang diguntingnya Nah ini akan kita baretkan ya Untuk lipatannya ini Supaya lebih mudah kita baretkan dengan gunting Seperti ini Semua garisnya ya Oke kira-kira jadi dia akan lebih mudah dilipatnya Nah ini akan kita lipat seperti ini Nah kita lipat dengan seperti ini Ini akan kita bentuk untuk bentuk bagasi di belakangnya Kita akan lem Nah ini akan kita tempelkan Di sini Ini juga kita tempelkan Ini kita tambahkan dengan staples ya agar lebih cepat Nah seperti inilah Agar lebih cepat kita gunakan staples Jadi ini kita lipat lagi Nah seperti ini Ini kita gunting terlebih dahulu Ini kita gunting Kanan kirinya Nah ini akan kita lem Sebelumnya kita staples terlebih dahulu Agar lebih cepat ya Selain menggunakan lem Di staples juga bisa Nah seperti ini Ini jadi kita akan masukkan ke sini Nah ini akan kita lem Jadi dia akan terbentuk Untuk bagian belakang mobil truknya Kita staples Di sini juga kita staples Nah kira-kira seperti inilah Ini tinggal kita lipat lagi Kita tempelkan Sebelumnya ini kita buka terlebih dahulu Agar ini menjadi satu lapis Nah seperti ini ya Ini kita kurangkan Ini kita beli lem Nah ini kita lem di sini Ini untuk bagian satunya Kita lem juga Untuk lemnya jangan terlalu banyak ya Agar keringnya lebih cepat Oke setelah sudah seperti ini Ini tinggal kita tunggu kering Sekarang kita akan lanjut Untuk ke bagian Mobil truknya Di sini kita akan bagi Untuk bagian 44 cm Kita bagi 3 cm Setelah itu akan kita bagi 18 cm Nah setelah 18 cm Nah setelah 18 cm ini Kita akan bagi lagi di atasnya 4 cm Kira-kira dari titik sini 4 cm Setelah 4 cm 8 cm Kita ukur dengan penggaris ya Jangan sampai salah Nah yang di atasnya ini Paling atas adalah sisanya 11 cm Ini akan kita gunakan Lipatan Nah ini dia Untuk sampingnya Kita tandakan juga ya Sama Sekarang kita lanjut Ke yang 36 cm ini Yang 36 cm ini Kita bagi menjadi 7 6 10 6 7 Nah kira-kira Seperti inilah Untuk Pembuatan Garis-garisnya Di sini Cukup banyak ya Jadi bisa kalian screenshot Untuk Kalian buat Kira-kira seperti ini Nah ini akan kita gunakan Sebagai lipatan Mobil truknya Untuk bagian mobilnya ya Kalau tadi adalah Bug belakangnya Ini kita gunting Yang di sini Karena ini untuk kita Lipat nantinya Nah yang di 10 cm ini Kita gunting Jangan salah mengguntingnya Ini juga Bolak-balik Nah di sini Akan kita gunting lagi Yang di 4 cm ini Kanan-kiri Ini untuk bagian Bagian Sekitar Kepala mobilnya Oke Sekarang kita akan Baratkan terlebih dahulu ya Semua garisnya Kita baratkan Untuk kita melipatnya Agar lebih mudah Kita barat dengan gunting Yang terlebih dahulu Nah jadi seperti ini Ini bisa untuk kita Lipatnya lebih mudah Oke ini ada yang kita Gunting lagi Di bagian ini Kita gunting Di antara 6-7 cm Kita gunting Nah ini juga Kita gunting sampai Ukuran 4 cm Nah jadi ini Akan langsung Kita siap untuk bentuk Di sini kita lipat Seperti ini Nah kita lipat Seperti ini Dan kita lem ya Ini untuk bagian Belakangnya Kita akan beri lem Dengan lem kertas Nah seperti ini Kita lem Kita tunggu kering Di sini bisa kita Jepitkan dengan penjepit Kertas seperti ini Nah agar Tidak tergoyang-goyang ya Juga bisa kita karetkan Selain dengan jepit Seperti ini Nah ini kita karetkan saja Seperti inilah Nah setelah sudah seperti ini Ini akan kita tutup Lubang ini Nah kira-kira kita Tekuk saja Seperti ini Agar tertutup Nah ini Kita beri lem Akan kita tutup Lubangnya ini Ini adalah bagian Belakang mobilnya Kita lipat Seperti ini ya Nah jadi seperti ini Sudah tertutup Sekarang ini Kita akan tunggu kering Oke sekarang Yang sebelumnya tadi Sudah kering ya Ini kita akan lanjut Kita akan Pengeleman Pada bagian Kepalanya Ini akan kita tekuk Seperti ini Nah jadi Ini akan terbentuk Untuk Kepala mobilnya Oke ini Kita akan lem Seperti ini Kita gunakan Lem Lagi Di sini Nah setelah sudah Seperti ini Kita bantu Dengan staples Agar lebih cepat Oke setelah sudah Seperti ini Ini akan Kita Tambahkan lagi Staplesnya Nah jadi dia Tidak akan Lepas ya Walaupun Lemnya ini Masih basah Ini kita tekuk Dan kita tekuk Lagi seperti ini Nah jadi dia Terbentuk Untuk kepala Bagian Mobilnya Oke seperti ini Kira-kira Ini akan kita Tempelkan Kita beri lem Terlebih dahulu Di sini Di sini juga Ini akan Kita lipat Nah Kira-kira Seperti inilah Ini yang akan Kita tunggu Kering Sebelumnya Kita akan Karetkan ya Oke sekarang Di sini sudah Kering Kita buka Karetnya Kira-kira Sudah 10 menit Yang lalu ya Ini sudah Sangat kering Sekali Nah ini Kita akan Lihat Dia sudah Menempel Nah di sini Akan kita Bentuk lagi Untuk bagian Atas kepala Mobilnya Kira-kira Ini akan Kita Lem dengan Seperti ini Nah hingga Membentuk Kepala Kepala Mobil yang Aslinya Ini untuk Yang Di belakang Ini Atau yang Sebelas Ini Kita buang Jadi yang Sebelas Senti itu Tidak digunakan Nah ini Yang akan Kita gunakan Kita lipat Seperti ini Nah kira-kira Seperti ini ya Oke Sebelumnya Sebelumnya Ini terlalu Panjang Akan kita Gunting Nah ini Kita Potong Di tengahnya Kita buang Kita Kita hanya Gunakan Sedikit Nah ini Sedikit Kita akan Lipat Seperti ini Oke Nah jadi Dia terbentuknya Sangat mirip Dengan mobil Aslinya Ini akan Kita Lem Kita lanjut Oke Ini kita Bentuk lagi Bagian Sepionnya Nah jadi Sudah terlihat Mirip Mobil Dengan aslinya Ini sudah Kita karetkan Kita tunggu Kering Kita tunggu Kering Kita akan Lanjut Untuk Bagian Warnanya Oke Sekarang Sudah Sangat Kering Kita akan Lakukan Untuk Membuat Warna Mobilnya Ini Kita Perbagus Untuk Bentuknya Sudah Jadi Tinggal Kita Akan Baguskan Disini Kita Menggunakan Kertas Origami Ini Akan Kita Gunakan Dengan Warna Yang Cocok Oke Ini Akan Kita Tempelkan Full Origami Sebelumnya Kita Akan Warnakan Dalamnya Terlebih Dahulu Ini Dia Kita Gunakan Cet Pilok Hitam Kita Warnai Full Nah Seperti Inilah Ini Seluruhnya Sudah kita Warnai Full Untuk Bagian Belakang Mobilnya Kita Lanjut Untuk Bagian Di Depannya Mobil Ini Kira Kira Akan Kita Tempelkan Kertas Origami Lagi Ini Dia Akan Kita Warnakan Full Dengan Warna Ini Ini Akan Kita Belah Dua Untuk Bagian Di Pinggiran Mobilnya Selagi Kita Tunggu Kering Kita Akan Warnai Ini Kita Akan Warnai Orang Oke Seperti Inilah Ini Untuk Yang Warna Biru Kita Tunggu Kering Nah Disini Sudah Sangat Kering Kita Lanjut Untuk Warna Kaca Depan Mobilnya Yaitu Kita Buat Dengan Warna Hitam Kita Ukur Sekarang Disini Kita Siapkan Kadus Lagi Kita Tambahkan Dengan Warna Origami Ini Untuk Aksesoris Pelengkap Warna Di Bag Belakang Mobilnya Oke Seperti Inilah Setelah Sudah Kita Buat Garisnya Ini 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 Akan Kita Tempel Sebagai Di Bug Truk Ini Agar Terlihat Lebih Bagus Kira Kira Ini Akan Kita Tempel Disini Kita Akan Potong Terlebih Dahulu Kita Tempelkan Sebagus Mungkin Untuk Di Bug Truk Kayak Ini Ini Seperti Inilah Kira Kira Ini Akan Kita Pasang Disini Oke Sekarang Kita Lanjut Untuk Bentuk Lampunya Lampunya Ini Kita Buat Sebagus Mungkin Untuk Lampu Depan Dan Lampu Belakang Oke Akan Kita Bentuk Terlebih Dahulu Dan Kita Pasang Untuk Bagian Atas Kita Tempelkan Juga Ini Agar Terlihat Lebih Menarik Lagi Nah Jadi Ini Tinggal Kita Tunggu Kering Sekarang Sekalian Kita Tempelkan Untuk Bag Belakang Ini Kita Tempelkan Jangan Sampai Miring Agar Tidak Lepas Kita Tambahkan Karet Bisa Kita Ikat Atau Kita Karetkan Seperti Ini Usahakan Jangan Miring Oke Ini Akan Kita Tunggu Dulu Kira Kira Beberapa Menit Setelah Itu Akan Kita Pasang Bentuk Bannya Ini Dia Untuk Bagian Bannya Sudah Kita Bentuk Dan Kita Warnakan Hitam Ini Akan Kita Pasang Dengan Lidi Atau Susuk Sate Seperti Ini Kita Akan Pasang Untuk Roda Depan Dan Belakang Nah Seperti Inilah Roda Belakangnya Kita Tancapkan Oke Seperti Ini Pastikan Bisa Berputar Dan Ini Kita Akan Potong Lebihannya Nah Jadi Mobilnya Ini Sudah Jadi Siap Untuk Kita Gunakan Saat Sudah Kering Terima Kasih Telah Menonton Video Sekali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Selanjutnya Terima Kasih Oke Keren Juga Mantap